Pemko Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru kembali menggelar Pasar Murah. Kali ini bertempat di halaman kantor Kelurahan Landasun Ulin Timur, Kamis Pagi. Pasar Murah tersebut dilaksanakan dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kota Banjarbaru. Terlihat warga sangat antusias, bahkan rela antri untuk berbelanja di Pasar Murah. Kabupaten Peternakan Yohana Kris Winantu menyampaikan, Pasar Murah ini menjual berbagai produk hasil pertanian dan sembako dengan harga yang sangat murah. Kami menjual beberapa barang produk pertanian seperti ikan, telur, ayam potong, beras, minyak yang diperlukan oleh masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah karena kita, pemerintah Kota Banjarbaru melakukan subsidi sehingga masyarakat mendapatkan harga yang murah. Warga Landasan Ulin Timur berharap kegiatan Pasar Murah tersebut konsisten dijalankan Pemerintah Kota Banjarbaru. Beli telur, kemudian beli ayam, sama melon, sama ikan, siap saji. Harganya Alhamdulillah jauh dengan di pasar. Kalau telur kan ini kan kalau di pasar lebih dari 60, di sini tadi cuma 54. Harapannya akan selalu diadakan lah yang seperti ini untuk membantu masyarakat sekitar. Diinformasikan Pasar Murah ini dilaksanakan di semua kelurahan sekota Banjarbaru. Oris dan Yudis melaporkan untuk Banjarbaru TV.